Jangan lupa subscribe dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pemirsa dengan saya di channel hiburan terkini Lama saya tidak membuat video tentang tempat-tempat Karena sibuk dengan pekerjaan Kali ini saya kedatangan tamu Membawakan bangun ketuk Namun itu teman saya sendiri Nah ini pemirsa teman saya Berjalanan jauh Tadi dia itu hubungi saya lewat dia Katanya jam 9 Emang maksudnya jam 9 Cuma datanya sini sampai jam tengah 12 Katanya kena macet Macet bro kemarin habis banjiran Nah ini membawa bangun ketuk Membawakan bangun ketuk Ini bang Aku ketekau ini Aku menemukan pekerjaan Pas aku mengetahui dia Ketika ini pekerjaan Ini pekerjaan itu pekerjaan Saya tuliskan Dia ngomong sama saya jawa Katanya dia itu Dia pas memotong Bangun ketuk Bangun ketuk Yang buat di depan rumah Namanya linca Kalau orang Jawa bilang Tidak sengaja menemukan bangun Bangun ketuk Dia menanyakan Bangu ini jenis apa Dia kan gak tahu Menanyakan ke saya Walaupun tidak bertemu, jauh jaraknya dia ke sini mau menemui saya, mau menanyain tentang Bumbu Batok ini yang ditemukan di Hiyaya. Ya ini termasuk jenis apa, apa gimana dan mogul dijelasin biar saya paham juga. Yang dinamakan Bumbu Batok kan biasanya cross sama cumpring sama cumpring kan berhadapan. Terus ini namanya cabennya sama ini, ini tuh berhadapan juga. Itu dinamakan Bumbu Batok walaupun tidak berhadapan tapi tetap cumpringnya berhadapan itu kategori Bumbu Batok juga. Ini kategori Bumbu Batok pakai lele, karena di sini ada caben lagi yang sama sebelahnya ini. Oh berarti kalau kayak gini dua, pati lele namanya ya? Berarti kayak sebut lele gini ya? Nah kalau sumamanya sini ada rosnya dua bumbukan ini namanya tuh bukan pati lele, bukan Bumbu Batok. Ini kalau rosnya sumamanya inilah, ini di sini ada dua ros bumbukan. Itu namanya tumpang sari, ros sama ros berkumpetkan. Tumpang sari. Ada orang yang nggak tahu itu namanya, oh ini Bumbu Batok salah. Kalau yang dinamakan Bumbu Batok itu satu ros, cumpringnya berhadapan, ini pun juga berhadapan. Kamu sangat beruntung sekali. Wah, apa mendulilah ya ini dapat, ini dapat gitu. Ini rencananya, esok-esok mau dijual sama orang-orang atau mau buat simpanan aja? Ya mungkin ini buat simpanan aja dulu ya. Tapi yang harusnya, katanya dia itu kalau mau dijual itu agak nyayang-nyayangin lah gitu. Mau dibuat simpanan, buat punya-punyaan lah. Ini termasuk Lumbunya masih muda mas. Soalnya ini kan, kayak gini terseratnya gampang. Ini masih muda. Muda. Ya pada waktu mangkas, harus usia tua apa gimana ini? Supaya jadinya bagus ya? Nah kalau kamu langsung lihat yang bagus kayak ini, langsung dipotong aja. Kalau nunggu tua, diambil orang. Kayak gitu enggak. Enggak setiap orang dapat. Enggak setiap orang dapat. Entah enggak diambil orang. Kadang muskro hilang dengan sendirinya. Kadang ada di situ, cuma kita diambil. Kayak gini tuh ditutupin. Enggak energi tinggi, jadi kita bisa lihat langsung. Kalau kamu dapat kayak gini, intinya beruntung. Mimpi, sebelum kamu dapat bebu ini tuh memimpi apa? Wah mimpinya ya bener-bener ya. Mimpinya ya bener-bener ya. Tembus-tembus ya mimpinya. Jangan lah. Ini... Ini kalau bisa kering itu udah berapa minggu, berapa hari? Pada waktu ini motong, berapa ya Bapak? Hampir semingguan ini deh. Semingguan tadi lo? Oh iya, namanya pemuda ya. Pemuda seperti keringnya. Wangi. Wangi nyain ya? Tadi beli, coba kasih sedikit. Ini nggak bisa. Ada kayak gini. Dibinyain. Makanya dari tadi kok wangi terus. Ternyata dibinyain. Tahu ada kotaknya apa enggak? Nggak tahu gue. Yang penting gue kasih minyak aja. Mungkin pemirsa kalau kamu sangat jadi orang, sangat beruntung. Pas memotong benggu di ladang. Entah buat kandang ayam, kandang kambing. Tapi bukan kandang macan ya. Kalau kandang macan, pasti kubur kalau buat dibuat dari bambu. Kalau menemukan sebuah minggu berdoa. Jadi yang seperti ini, langsung dipotong aja. Sumpahannya mudah, langsung dipotong aja. Nggak usah minggu. Nggak usah minggu di tua, nggak usah. Ntar dulu hilang, diambil orang. Entah hilang dengan sendirinya. Sambil ngopi. Oh ya, kita ngobras. Ngobras santai. Bagus. Kalau ini sumpahnya mau dibeli orang, kamu kasih mahal berapa? Sumpahnya esok mau dijual. Wah, kalau itu dijual ya. Kira-kira disaran berapa anda? Soalnya kurang paham tentang hal yang sebegituan. Ini kalau kayak gini tuh. Dijual. Ini karena mudah. Kalau tua, kamu bisa pasang maher 1M lebih. Oh ya gini, mungkin sekitar 500-an juta. Kalau ada orang yang mau beli. Ya, sementara ini disimpan aja dulu. Tidak disimpan aja dulu. Pokoknya ini dirawat. Kalau... Ini akan cepat dimakan hewan. Bukan bubuk namanya orang Jawa ya. Oke pemirsa, terimakasih sudah menonton video ini. Sebelum saya selesaikan video ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah. Dan tekan tombol like. Oke pemirsa ya. Terimakasih sudah menonton video ini. Jangan lupa. Jangan lupa like. Subscribe. Like. Comment and share. Channel liburan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.